gym dulu dong, sore sore nge-jim dulu rey aslinya ga misah dan copot oh iya copot ga nyampe ga nyampe balik masa sih lemari terbesar di dunia yang bikin the king harem apa yang lu pikirkan bisa bikin lemari segede ini gede banget coy kita berdua masuk rey mau ber 4 mau ber 5 mau ber 6 masih masuk ini gua curiga mau dipake untuk putri duyung putri duyung mernil show show gitu boleh tapi ini bakalan gokil temen-temen ya karena baru pertama kali ngeliat ada lemari yang spacenya segede ini udah pasti statue apapun yang ada di dalem situ bakalan keren banget sebenernya masih banyak spacenya betul dari ujung sampe ke sana wih gila anak maga coy kalo unlicensed salah satu minusnya telepon naburik coy ga ada artbox juga ini jadi salju lay it go lay it go lu ngebalar dirumah orang ya menariknya ternyata ini adalah statue pertamanya si Alvin ini 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 kebol banget nih wow bolanya keren banget rey liat rey ini bener-bener kristal padat banget full 5-6 mengem lu tuh bisa baca bintang tengahnya itu kayak 3D 3D jadi bukan stiker gitu lah cuma satu minusnya warnanya beda warnanya koneng ya jadi kayak minyak goreng gitu ya betul anda mau menikah dikasih kalung tapi ya kalungnya sih ini kalung bocil ya iya betul ya tajam-tajam gitu ya ya jadi kalo kita pake bisa nusuk putih kita coy iya betul wow oh ini nih up ya wow dia kayak salju coy oh gak gitu berat ini mah cobol banget coy ayo pelan-pelan ya perletakan statue pertama kalo udah ada tragedi sih tapi gua pengen buktiin ini kacanya bener-bener bulletproof loh madu gini tuh nih terus udah si Colvin juga yang penting udah dibayar ya iya ya pelan-pelan udah bener ini kan si Goku nya disini liat sampah-sampahnya coy coy ga pernah ga pernah ga pernah ga pernah di salju ya ga pernah entah kakinya entah badannya tangannya kan sayangnya dia memang ga ada art boxnya ya ga ada unlicensed oh ini kakinya oh kaki ini packnya segede segede bagong ya dan segede bagong ya dan berat di besinya sih ini dan kayak sate ya dan kalo kita makan brazilian barbeque wow feel unlicensednya terasa banget ya iya untuk di skin tone nya ya gua paling benci sama skin tone skin tone terus tekstur-tekstur tekstur yang ini gua paling benci loh ada yang ada tiba-tiba ilang betul-betul jadi ga konsisten gitu gym dulu dong sore sore gym dulu rey masalahnya bukan takut beratnya sih takut jatoh oke let's go ini kiri kanan yakin sini men teman 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 tuh lemarin dibelakang memang sengaja dibikin dimensi gitu ya yes betul suka kayaknya di pulau-pulau nameng gitu ya pulau-pulau nameng dan ini tekstur kayak gini memang konsisten kadang ada kadang-kadang dan teksturnya beda-beda betul ada yang kasar banget ada yang lebih semut dan ini kakinya juga gila ototnya men udah kayak udah kayak suike next box ini apa nih oh bener pinggang pinggang berarti bodi misah lagi boxnya itu memang misah ya ini emang misah ya atau patah angkat dulu ya bawa atasnya aslinya gak misah dan copot oh iya copot gak apa-apa lah tinggal di lem cuma ini butuh naganya coy enggak enggak kurang-kurang ini kalau gak patah sih ya kita sesuaikan dengan robekan si tanahnya naik lagi dikit ger naik dulu ger pasti mencong tapi gak apa-apa memang anasnya kadang-kadang suka gini ya nah ini masuk nih box terakhir kena mental ya gila gila ini salah satu yang paling susah kita pernah pasang ya pasang kaki dua plus pinggang itu bener-bener gila coy unlicensed itu kadang-kadang ente 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 kadang-kadang ya nah itu kepala kepala siapa mau body siapa mau kepala jadi kayak pisang tapi warnanya sama ya sama deh iya ini suguh rekaya gak garing kepala nya berat juga coy koku nya berarti udah super saiyan ke 3 ya 2 2 ini megangnya harus tangan dan body sih iya kalau gak patah wooo wooo lumayan jadi adem kering patah surgawi nih jadi adem angin surgawi iya anginnya ada nah gue gitu Vin nah oke gak usahlah masih bisa masih bisa oke wooo nah kalau gue jadi dolay dulu kan interior kan iya gue pilok pinginnya pake kuning-kuning oh harusnya iya ya harusnya bikin kuning-kuning bener-bener bener-bener wah bener-bener wah gigi banget coy gak nyampe ya dah hah gak nyampe balik harus pake kursi ya dah oh gak nyampe gak nyampe nyangkut di baju bakal satu biar gak ngegurutu belum belum naik lagi dikit munduran munduran mundur sini ya mundur sini hah kelamb kelamb kelambes stop nah oke oke ah huuh ini kayak goyang-goyang gitu main ya nah udah ini putingnya jelek ya hah anda fokusnya hah iya gak sih berwarna agak nyaru luka-lukanya yang bagus sih efek-efek luka-lukanya musclenya kayak sedikit urat-urat varisex luka-lukanya gigih tapi memang kalau satu bari satu itu kesannya jadi wah tinggi banget ini berarti ini memang lemari dikhususkan untuk si Gokul ini memang dikhususkan untuk Gokul oh danuk naga nih ya memang teksturnya dia agak ya oh ada kumis juga ini fin gobelin bola satu fin wah bagus banget ini sih bolanya tuh maksudnya resinya tuh gak ada yang gelembung ini gimana cara masang bolanya ini magnet bukan ini serem banget sih jadi dia gak ada magnet dia cuma disimpen gini doang kalau goyang dikit dia mengelinding sih sebenernya ngadepnya ngadep kesini semua sih bintang-bintangnya jadi keliatan kalau pasti nyalain tuh lagi di belakang oh ini nih ini bintang 4 oke wuh tinggal sabuknya tapi sabuknya nih kebetulan tadi patah ya wah horor ini gue makanya kurang kuat udah beres guys oke selesai sudah nampak mudah tapi sebenernya rumit dan susah dan diperlukan 1,2,3,4,5,6 orang untuk ngerakitnya bagi gue pribadi ya secara finishing kurang banget ini harusnya harusnya bisa di finishing sekali lagi lah supaya lebih keliatan rapi dan lebih keliatan bagus smooch gitu ya tapi ini sebenernya untuk harga segini dapet 1 banding 1 ini bagus banget murah gitu bagus cuma 60 jutaan lebih kan dan ini gede banget gede banget dan ini bisa nyala bisa nyala bolanya tapi gak tau colokan dimana iya colokannya gak tau dimana dan yang bikin bagus karena aksen-aksen dari si bola-bola bolanya sih yang bener-bener krisah jadi buat warnanya jadi agak glossy bawahnya bener-bener postnya juga bagus jadi ini kalo unlicensed diliatnya jangan terlalu deket dari jauh makanya di lemari ini jauh paling bener di lemariin kalau di lemariin dia lebih gak keliatan gak raktunya betul jadi anda mau lihat dari jauh nah karena dengan adanya lemari display membuat pajangan kita menjadi lebih premium bener jadi yang mau beli lemari gimana? yang mau beli lemari nanti bisa hubungi saya ya Fransan Jaya kontek-kontek Fransan Jaya saya sekarang jadi agen lemari display mainnya pemisi 10% nya gitu ya thank you bro Alvin ini bosnya friends ya yang pengen beli plastik semuanya Asana Anyar ada berlian plastik ya semuanya plastik kecuali plastik muka gak bisa ya plastik-plastik gak bisa ya jadi syukurillah apa yang ada betul-betul muka kita burik ya udara gak bisa gitu ya temen-temen nanti kita bakalan masukin semuanya kesini baru satu baru satu kalau gue gak soalnya disini lemari itu ada 37 stage 37 stage yang bakal kita masukin ya kalau ini butuh waktu 4 jam berarti 40 kali 30 ya 2 tahun lah thank you so much bye-bye see you next video salam hanya mainan yang memastikan kita